Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M.A.Tek Kali ini saya ada sebuah HP lagi, HP bekas, HP batangan Harganya sekitar Rp. 700 ribuan Untuk spesifikasinya nanti kita lihat ya Tapi lumayan untuk di harga segitu Tetap ciri khas di channel ini Murah namun punya spesifikasi yang tinggi Apa itu HPnya? Lalu saja kita buka Karena ini HPnya batangan, bukanya harus hati-hati Nanti takutnya kena si HPnya Sambil saya buka ini, jangan lupa untuk subscribe channel M.A.Tek Agar channel ini lebih berkembang Dan kalian tidak ketinggalan informasi seputar gadget murah lainnya Oke, ini dia device-nya Sharp SHV35 Ya ini berwarna putih Untuk warna saya minta terserah, pokoknya dikasih yang mulus Tapi untuk ukuran bekas ini masih mulus ya Sekitar 96% lah mulusnya Sharp SHV35 Untuk desainnya, ya sama kayak HP umumnya di jamanya Dengan sudut ini melengkung Tidak kayak shop saudaranya yang kebanyakan bezel-less Ini mengikuti tren di jamanya Desainnya Oke, sekarang kita lihat Dari sisi persisi Di sini ada tombol power Tombol volume rocker Terus di atas ada lubang jack audio 3,5mm Di samping Kiri ada Slot microSD dan slot SIM Ya ini tipenya nano SIM Kita langsung pasangkan SIM-nya Kemudian di bawah ini ada Lubang untuk microphone Lubang untuk nge-charge Tipenya microUSB Dan ada lubang speaker Di bagian belakang ada kamera Ada LED flash Tulisan AU Karena ini versi AU Dan tulisan SHAP Untuk back covernya ini Bahannya kayak di Sony Xperia Kayak kaca tapi Kayak di Xperia Z1 ya Tapi ini teksturnya halus Kayak baby skin Dan di depan ada kamera Ada sensor-sensor Ada earpiece Dan di sini ada tulisan ACUS Untuk tombol navigasinya ini Ditaruh di layar Oke dan sekarang kita Nyalakan Oke sambil menunggu botinya selesai Kita lihat Untuk spesifikasinya Saya bacakan Ya ini keluar tahun 2016 Layar 5 inch Dengan resolusi HD 720 pixel Proteksi Corning Gorilla Glass Tapi di sini Nggak disebutkan Corning Gorilla Glass berapa Dan untuk panelnya IPS Ipso Buatan sub sendiri S Pure LED Ya ini sama kayak di HP ini Di SHV34 Juga menggunakan Ipso S Pure LED Warna yang dihasilkan itu Memajakan di mata Tajem Nus untuk kamera belakang 13 megapixel Video recording Full HD 1080p Kamera depan 5 megapixel Fiturnya Autofocus Ini nggak ada OIS Hardware Ini ada chipset Qualcomm Snapdragon 617 Ini 64 bit CPU Octa-core 1,5 GHz Adreno 405 Untuk GPU Ya ini Processornya Kayak Di Redmi 3 Tapi di Redmi 3 Itu Snapdragon 615 Tapi untuk Performa Ya sama aja Sekelas 615 616 Dan 617 Untuk RAM 2GB Interestorage 16GB Sensor Ini Proximity Akselerometer Dan lain-lain Untuk gyroscope Di sini nggak disebutkan Tapi Mungkin ada Biasanya HP-HP Kayak Sharp ini Gyroscope Ada Baterai 3010 Mah Ya itu saja Spesifikasi yang Bisa saya bacakan Ini dia Tampilan Home screen Dari Sharp Aquos SHV35 HU Kita ganti Launcher Yang lebih Simple Ya ini Ada Google Launcher Walaupun Ini Resolusinya SD Tapi Nyaman Banget Di mata Panel Dari XO S-Burlet Makananya Dihasilkan Ini Tajem Terus kita Lihat Di Tentang ponsel Androidnya Berapa Ya ini Androidnya 6.0 Marshmallow Untuk RAM Ya ini Masih Belum Menjalankan Aplikasi Tambahan Masih Bawaan Free Nya 876 MB Ya untuk UI nya Ini Mirip Stok Android Stok 6.0 Marshmallow Beda Kayak HP Sharp Yang Kebanyakan Bezeless Yang versi Lama Itu UI nya Menurut saya Membingungkan Kalau ini Ya Simple Mirip Stok Kita Lihat Apa Lagi Ya Kita Lihat Di Kamera 13MP Di Belakang Ya Ini Tampilan Kameranya Mirip SHV34 Ada Modum Manual Nya Juga Mode Manual Ini Fiturnya Sama Di SHV34 Ada Shutter Speed Sampai 5 detik Terus Ada Juga Manual Focus Mantep 700 ribuan Dapet Kamera Dengan Mode Manual Kayak Gini Itu Jarang Terus Untuk Kamera Depan Ini 5MP Kita Lihat Di Pengaturan Ya Ini Maksimal Resolusi Kamera Untuk Foto 13MP Video Maksimal Full SB 700 ribuan untuk spesifikasinya sih enggak wawak amat Snapdragon 617 octa-core 64 bit tapi CPU ini meskipun nggak se-powerful Snapdragon 801 atau 800 tapi lebih optimal dalam performa apalagi ini layarnya resolusinya cuma HD bagi kalian yang pengen beli link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi aja ya ini tuh saja video kali ini jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika video ini bermanfaat Anas dari Blitar pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video